Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Rilisnya Honda, WR-V dan juga Hyundai Creta tentunya meramaikan pasar compact SUV tanah air. Memang, jenis mobil ini akhir-akhir ini cukup banyak diminati konsumen. Selain dimensinya yang tidak terlalu besar, mobil ini juga bertenaga dan hemat bahan bakar. Adanya hal tersebut juga tidak mau ditinggalkan oleh Mitsubishi sebagai produsen asal Jepang. Mereka akan meluncurkan sebuah mobil bernama Mitsubishi XFC dengan bahasa desain baru dan dimensi compact. Tentunya bagi para pecinta mobil Mitsubishi tanah air, ini merupakan kabar yang baik. Tak hanya tampil apik, desain mobil ini terlihat sporty untuk sekelas compact SUV. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kamu yang ingin membeli mobil dengan menjual mobil bekas kamu tapi bingung caranya agar dapat harga tinggi dengan proses terpercaya, mudah dan cepat. Kamu bisa coba Karsam, sebuah platform penjualan mobil bekas yang membantu pelanggan mereka untuk menjual mobil. Mulai dari inspeksi mobil, mutasi kepemilikan, hingga kemudahan pembiayaan yang cepat menjadikan menjual mobil sangat mudah di Karsam. Mereka menawarkan solusi efektif kepada konsumen dan dealer mobil bekas. Caranya simpel banget, kamu tinggal ke Playstore, install terlebih dahulu dan pilih negara. Di sini kita bisa login langsung melalui Gmail yang kita miliki. Jika kamu ingin jual mobil, tinggal klik menu jual mobil, lalu isi data dengan merek mobil, nama dan nomor yang sudah kalian cantumkan terlebih dahulu. Nah nantinya kalian akan diberikan beberapa tempat terkait inspeksi, yang selanjutnya tinggal proses penjualan atau postingan untuk memastikan terhadap kesehatan mesin dan kondisi mobil saat ini. Kamu juga bisa mencari mobil bekas yang diinginkan di sini, di mana informasi yang disampaikan terkait barang yang dijual sangat detail. Mulai dari harga, lokasi penjualan, fitur mobil, kondisi mobil, hingga simulasi cicilan yang kalian inginkan. Di Karsam juga akan mendapatkan jaminan 5 hari uang kembali, garansi 1 tahun dan kualitas mobil yang terjamin. Bahkan pembayaran cepat tanpa repot urusan dokumen. Kamu bisa langsung coba dengan menginstall aplikasi atau registrasi terlebih dahulu di link deskripsi atau kolom komentar di video ini. So tunggu apa lagi? Cari mobil impianmu di Karsam. Untuk meramaikan pasar compact SUV, Mitsubishi merilis XF-C Concept di Vietnam pada bulan Oktober kemarin. Dari segi tampilan, mobil ini memang terlihat sangat futuristis, di mana dilengkapi dengan beragam teknologi canggih. Tentunya, dimensi yang dimiliki ini akan menjadi calon rival bagi Honda WR-V maupun Hyundai kereta. Dikutip dari Presiden dan CEO Mitsubishi Motors, mereka mengatakan bahwa mobil ini akan diluncurkan secara berurutan di pasar ASEAN. Nah tentunya Indonesia tidak ketinggalan melihat jumlah pasar potensial terhadap jenis mobil ini. Kalau kita fokus ke eksterior di mobil ini terlihat, Mitsubishi nantinya akan menggunakan grill yang cukup mendominasi pada bagian depan. Lampu dan DRL menyipit, adanya fog lamp di bagian bawah serta beberapa aksen tajam di mobil ini. Sedangkan untuk bodi sangat jelas, tarikan garis pada Mitsubishi XF-C ini membuatnya terlihat sporty. Apalagi burutan menuju ke bagian belakang mobil, XF-C ini juga sudah memiliki tambahan pada bagian bawah berwarna hitam. Sedangkan untuk bagian belakang, lampu yang dimiliki berbentuk L yang posisinya berbaring, diikuti dengan bodi yang cukup menonjol di tengah, dan dua objek sebagai efek knalpot di bagian bawah. Untuk velek, Mitsubishi sepertinya akan menggunakan velek berukuran 17 maupun 16 inci. Soal dimensi, mobil ini akan memiliki panjang 4060mm dan jarak sumber roda 2570mm. Selain itu, Mitsubishi XF-C ini juga nantinya akan menggunakan platform yang sama dengan XF-C karena dinilai sangat cocok untuk menjadi basis dari mobil berdesain SUV compact tersebut. Masuk ke interior, mobil ini memberikan kesan luas dan mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Selain itu, Mitsubishi XF-C ini menggunakan desain dinamis yang terbentang dari panel instrumen hingga door tray model soft touch, menciptakan interior yang aman dan nyaman. Panel instrumen besar yang sudah full digital dan tampak terintegrasi dengan head unit menjadikan tampilan interior compact SUV ini futuristis. Head unit yang dimiliki ini semakin keren karena dapat menampilkan tiga informasi terpisah, seperti navigasi, kondisi jalan, dan informasi lainnya. Tak sampai di situ saja, jok yang dimiliki juga terlihat futuristik melalui kombinasi warna modern dan berkonfigurasi dua baris. Totalnya, Mitsubishi XF-C ini setidaknya dapat menampung hingga lima penumpang. Mitsubishi mengklaim kalau penumpang belakang akan sangat merasa nyaman duduk di interior XF-C ini karena punya ruang kaki yang luas, ditambah lagi area bagasi yang juga besar. Hanya saja secara rinci tidak disebutkan berapa angkanya. Yang tak kalah menarik ialah panorami sunroh secara vertikal memanjang di bagian tengah mobil. Hal ini tentu menambah kesan modern dan elegan dari mobil ini. Soal dapur pacu, mobil ini kemungkinan besar akan menggunakan mesin 1000 cc dan 1200 cc layaknya kompetitor Daihatsu Rocky dan Toyota Ryze. Namun kemungkinan lain versi final produksi akan menyematkan mesin 1500 cc milik Xpander. Tak hanya itu, mesin yang digunakan akan memiliki pembakaran internal. Mobil ini juga dikembangkan dengan dapur pacu bertenaga listrik. Sayangnya, hampir semua hal terkait spesifikasi masih ditutup rapat oleh pabrikan otomotif berlogo 3 berlian ini. Lebih lanjut, Mitsubishi mengklaim bahwa XFC konsep ini akan dikreasikan dengan Mitsubishi Nest. Mobil ini juga memiliki 4 mode berkendara, diantaranya normal, gravel mode, dan wet. Normal adalah mode pengembudian jalanan normal, gravel untuk kondisi kurang baik, mode untuk melaju di lumpur, serta wet ketika jalanan basah. Soal harga, mobil ini memang belum merilis sehingga detail informasi tersebut. Namun, beredar kabar atau informasi untuk pasar Vietnam, kalau mobil ini kemungkinan akan dibanderol pada range 439 jutaan. Gimana, tertarik untuk membelinya? Nah, itu dia, salah satu compact SUV dari Mitsubishi yang siap bersaing dengan Honda WR-V serta Hyundai Creta. Gimana tangkapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini, agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga di Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax